Fase pada metamorfosis kupu-kupu Fase yang pertama adalah fase telur Telur kupu-kupu berwarna putih dengan ukuran yang sangat kecil Induk kupu-kupu meletakkan telurnya pada ujung daun atau bagian bawah daun Tahapan telur hingga menetas memakan waktu sekitar 3-5 hari Ulat yang telah menetas akan memakan sisa-sisa cangkang telur di sekitarnya Fase selanjutnya adalah fase ulat Ulat akan aktif memakan daun-daun yang ada di sekitarnya Ketika ulat sudah merasa ukuran tubuhnya telah mencapai batas maksimal Maka ia sendirinya akan berhenti makan Selanjutnya, ulat akan mencari tempat untuk berlindung Dan berubah menjadi pupa untuk memasuki fase selanjutnya Fase ketiga adalah fase pupa Tubuh ulat akan diselunggungi oleh lapisan kulit yang lembut berwarna hijau Warna hijau ini merupakan bentuk kamuflase terhadap lingkungan Pada fase ini pupa akan nampak berdiam diri Atau terlihat seperti sedang beristirahat Namun, pada dasarnya pupa sedang mengalami proses pembentukan menjadi kupu-kupu Fase ini terjadi selama kurang lebih 7-20 hari Fase yang terakhir adalah fase imago Pada fase ini, kupu-kupu yang sudah terbentuk di dalam pupa akan keluar Saat kupu-kupu baru keluar Ia akan terlihat memiliki sayap yang kusut dan tampak basah oleh cairan Serta masih ada bagian pupa yang menempel Cairan yang membasahi sayap kupu-kupu adalah cairan hemolim Yang berfungsi untuk membantu kupu-kupu membentangkan sayapnya Kupu-kupu akan merangkak ke atas dahan Agar tubuhnya dapat kering dan sayap dapat dikepakkan Setelah itu, kupu-kupu akan belajar terbang dan hidup di luar pupa Pada umur 5 sampai 6 hari Kupu-kupu betina siap untuk kawin Guna melanjutkan daur hidupnya Terima kasih telah menonton!